Pemirsa Menteri PUPR Basuki Hadimulyono beserta istri pamit dari Kementerian PUPR. Basuki tampak menahan tangis saat sampaikan kesan selama menjabat sebagai Menteri PUPR. Di hadapan pegawai serta jajaran Kementerian PUPR, Menteri Basuki Hadimulyono menyampaikan bahwa Kementerian PUPR merupakan rumah yang selama ini menjadi tempat dirinya berkarya dan bekerja. Basuki berharap pejabat Kementerian PUPR selanjutnya bisa tetap menjaga nama instansi PUPR semakin amanah, kredibel, dan berkinerja baik. Bapak-bapak dirjen di Kementerian PUPR. Begitu sekali lagi, kami mohon pamit, ini rumah saya. 45 tahun saya bekerja di PU. Umur saya baru 70, jadi sebagian besar hidup saya di Kementerian PUPR ini. Saat-saat inilah yang sangat saya galaukan bahwa saya akan semuanya akan berpisah. Semua akan berakhir. Itu sekali lagi kami mohon doanya, semoga saya hidup kami bisa lebih baik, lebih bahagia. Dan saya ingin melihat PU ini tetap organisasi yang kredibel, amanah, bersahaja, namun dengan berkinerja yang... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.